Intro Gedung baru RSUD, Haja Anah Lasmanah, Banjar Negara siap dioperasikan melayani masyarakat. Pebangunan gedung menghabiskan anggaran hingga mencapai 55,7 miliar rupiah. Nantinya gedung akan difungsikan sebagai poliklinik rawat jalan dengan 56 poliklinik tempat praktek bagi para dokter spesialis. Setelah menghadapi sejumlah kendala, pembangunan gedung BRSUD, Haja Anah Lasmanah yang megah dan modern kini telah rampung dalam pengerjaannya. Gedung ini mempresentasikan kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Gedung baru ini akan digunakan untuk pelayanan rawat jalan dengan menampung 56 poliklinik. PJ Bupati Banjar Negara Triharso Widi Rahmanto mengatakan, pembangunan gedung sempat menghadapi sejumlah kendala dan pengerjaan dapat dirampungkan di bulan April 2024. Gedung baru ini dapat mempresentasikan kehadiran PMK Banjar Negara melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang pertama tentu saja saya berterima kasih ya kepada seluruh pihak terkait, terkait dengan melaksanakan pembangunan gedung BRSUD, Haja Anah Lasmanah. Karena kita ketahui bersama banyak hal, banyak masalah, banyak masalah, namun alhamdulillah kemarin pada tanggal 26 April ini sudah bisa diselaksanakan. Terutamanya harapan kami tentu saja ini bisa menjadi salah satu masyarakat terbaik kepada negara yang mampu memberikan pelayanan minima kepada masyarakat, mungkin dengan biaya berbah, tepat-tepat, dan harapannya tentu saja ini menjadi salah satu keterwakilan yang bermanfaat dengan representasi dari pemerintah kabupaten dalam perkembangan kemasan yang bermanfaat dengan masyarakat dan harapannya. Sementara itu, Direktur RSUD Haja Anah Lasmanah, Dr. Erna Astuti mengatakan, untuk melengkapi fasilitas di gedung baru ini dibutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan lamanya. Tapi ini kurang lebih 3-4 bulan, 3-4 bulan lagi. Ini ruangan apa aja bu? Rawat jalan untuk para dokter spesialis berpraktik, ada 26 politik. Berapa lantai yang hari ini di... Sement, lantai 1 dan 2. Nanti akan ada penambahan, berapa ruang untuk pasien? Belum ada ruang untuk pasien, ini baru rawat jalan. Baru rawat jalan, poliklinik rawat jalan. Terus iya, ya kok? 55,777,777 rupiah. Terus untuk gedung di atasnya, 2 lantai atau 3 lantai di atasnya nantinya? Nanti akan dihitung ulang. Gedung ini akan digunakan untuk poliklinik rawat jalan tempat dokter spesialis praktek. Total ada 56 poliklinik yang dioperasikan dan diharapkan bisa menjadi rumah sakit terbaik di Banjarnegara dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satolit TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!